ya dan ini ada yang mati ya nih ini kan terkena dia hilang daunnya terus ini mati tinggal sisa-sisanya aja ya kelihatan ya bosku ya Halo selamat pagi bosku kembali lagi di channel Agung di bisnis berbagi di bisnis yang ada di sekitar lingkungan kita ya teman-teman hari ini saya akan melakukan evaluasi setelah penyemprotan dengan kandasil D Biotogru terus abacel ya untuk obat insektisidanya dan juga bubuk POC dari airleri ya dan ini hasilnya ya teman-teman eh ini sebelumnya ini kan banyak dimakan tapi masih ada ya ini juga masih ada ya ini juga masih ada ini masih ada tapi untuk pertumbuhan jagungnya bagus ya dan ini ada yang mati ya nih kan terkena dia hilang daunnya terus ini mati tinggal sisa-sisanya aja ya Hai Netanya bosku ya Emang untuk penyemprotan ini tidak cukup Hai sekali ya Nah contohnya ini juga ini mati ulangnya udah nggak ada sepertinya ya Nah ini penyemprotan waktu itu diumur 17 hari ya bosku ya contohnya ini juga ini yang ini kan hancur habisnya habis ya Nah ini masih hidup ini belalangnya juga masih ada memang tidak semua bisa tuntas mati ya bosku ya jadi beberapa memang masih ada yang hidup dan kita perlu lakukan penyepraan lagi untuk pertumbuhan jagung memakai biotukruh dan Hai abasel ya abasel dan Hai pupuk ganda zilde ya hasilnya seperti ini ya teman-teman ya bisa dilihat eh hasilnya lumayan bagus ya di bisa dibilang bagus karena disini memang tahap lahannya memang cukur ya dibandingkan ladang yang di sebelah sana itu memang tanahnya agak jelek ya kalau dibandingkan sini Hai dan ini perlu dilakukan penyepraan insektisida lagi dan perlu pemupukan ini rencana nanti pemupukan mau sekali ya ini untuk yang bolong-bolong ya itu sulaman ya bosku ya jadi kelihatan pertumbuhannya tidak rata untuk yang disini teman-teman bisa lihat itu sangat bagus ya artinya rata pertumbuhannya ya nih ini kan hampir bagus pertumbuhnya bagus sama yang disini beda ya jadi ngemblok-ngemblok ada yang bagus ada yang enggak ya situ bagus disini banyak celeknya ya jadi eh hasilnya seperti ini jagung di umur 25 hari ini jagung cap jago ya bosku ya terus nanti rencana kita juga lakukan penyemprotan eh dengan ganda sil buah plus biotokro nanti kalau sudah di umur sekitar 50 hari atau setelah mau tumbuh daun eh tumbuh bunga ya bosku ya oke nanti kita akan bahas bahas yang lainnya juga selamat menikmati